Petugas Badan Narkotika Nasional dan Mabespori resmi umumkan hasil penggerebegan di Tasik Malaya. Sebanyak 2 juta pil jenis PCC, bahan baku, serta mesin produksi disita petugas. Dalam penggerebegan ini, 9 calon tersangka jaringan internasional turut diamankan. Pasca penggerebegan pabrik sumpit yang berada di Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Tasik Malaya, Selasa Malam, petugas gabungan akhirnya merilis hasil pengungkapan pabrik pembuatan obat-obatan fisikotropika pada Rabu pagi. Dari hasil penggerebegan, petugas gabungan BNN dan Mabespori menyita sebanyak 2 juta pil jenis PCC, beberapa karung bahan baku, serta sejumlah mesin produksi. Dari penggerebegan di pabrik sumpit yang sudah berjalan hampir satu tahun ini, petugas mengamankan calon tersangka sebanyak 9 orang yang merupakan warga Tasik Malaya, wilayah Jawa Tengah, dan kota Bandung. Kesembilan calon tersangka diduga termasuk jaringan peredaran narkoba internasional. Kemarin pagi, kita mengikuti kendaraan yang kita duga membawa pil PCC ini ke suatu daerah atau dari suatu gudang ke tempat lain di daerah Purwokerto. Betul tadi informasi yang kita terima bahwa sekali masuk open atau satu hari itu bisa mencetak sekitar 120 ribu butir. Sementara itu, masyarakat sekitar tidak menyangka pabrik pembuatan sumpit ternyata digunakan untuk produksi narkotika jenis PCC dalam skala besar. Tetanggung-tanggung jutaan butir PCC, bahan baku, hingga mesin pencatakan dan open didapat dari lokasi. Pemerintah kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku kecolongan. Dengan peristiwa penggerbagaan pabrik narkotika di wilayahnya. Pihaknya akan memperketat pengawasan warga pendatang agar hal serupa tidak terulang. Tapi ya kita merasa kecolongan bagaimana. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua, para lurah yang paling bawah di pemerintah daerah nanti beriasi dengan Pak Kapolsek, Kadramil, Pak Binsa, Pak Bintam Kipas, Pak Tokoh. RT-RT di sana setempat kalau ada masyarakat yang baru, tetangga, baru dari luar. Lalu tidak, biasanya mereka eklusif biasanya. Tidak berbaur dengan tetangga, eklusif. Itu harus ada kecurigaan. Pantauan di lapangan lokasi pabrik narkotika berada di rumah kontrakan, sementara pabrik sumpit berada di belakang rumah. Tumpukan bambu lengkap dengan mesin pembuatan sumpit pun masih dibiarkan. Tim Liputan Transmedia